PEMBICARA 1 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 Nah, pre-event kedua nanti bentuknya adalah lomba, jadi kalau Tuhan Mohandaki tahun depan bulan Januari kakak akan kembali lagi ke sini untuk mengadakan lomba. Lombanya lomba apa kakak Sehan? Nanti kakak akan jelaskan di akhir kegiatan kita. Nah, yang ketiga rangkaian kegiatan ini adalah acara utamanya, acara utamanya itu bentuk konser, konser rohani dan KKR keluarga yang akan diadakan ke Tuhan Mohandaki bulan Februari atau bulan Maret. Nah, Toraja memuji Tuhan. Latar belakangnya kenapa kakak buat acara ini? Karena belakangan ini kakak lumayan sering bolak-balik ke Toraja. Dan setiap kali kakak datang ke Toraja selalu ada cerita, selalu dengar berita bahwa anak-anak muda Toraja sekarang mulai banyak yang bandel. Bandel dalam hal apa? Tingkat penyalahgunaan narkoba sudah sangat meningkat. Tingkat kenakalan remaja, tingkat pergaulan bebas itu sangat meningkat. Menurut statistik ya, di Toraja. Itu sesuatu hal yang sangat amat menyedihkan dan mengecewakan buat kakak. Karena walaupun kakak tidak tinggal di Toraja dan walaupun kakak darah Torajanya setengah, jadi papa kakak orang Toraja, maka kakak orang Batak. Tapi kakak punya rasa tanggung jawab untuk bisa melakukan sesuatu buat anak-anak muda Toraja. Makanya kenapa? Terbentuklah program ini. Nah hari ini, hari ini kita didukung beberapa narasumber dari instansi pemerintah, ada dari BNN, dari BKKBN, dan juga dari kepolisian. Dan kita juga acara ini sebenarnya didukung oleh dinas pariwisata, tapi hari ini tidak ada narasumber yang hadir, jadi nanti kakak akan share sedikit. Jadi apa sih, apa yang berhubungan dengan pariwisata narkoba? Kami sudah menyampaikan bahwa negara kita sudah dalam keadaan apa? Dalam keadaan? Darurat. Darurat narkoba. Cuma sayangnya, sayangnya di daerah kita ini, kita seakan-akan belum dalam keadaan darurat. Ya, jadi kepada adik-adik sekalian, itu sekali lagi tolong dihindari. Kemudian kalau ada, jadi kalau ada yang kos di sini, kemudian ada temannya, yang undang lagi temannya datang ke situ. Dan, itu setiap saat bersedia, mentraktir, membelikan laut dan sebagainya, ya setidaknya meringankan di situ. Itu semua ventilasi di kamarnya, itu supaya diwaspada, dilaporkan mungkin kepada bapak gurunya, bagi kesiswaan. Karena bisa jadi kamar tersebut tempat penyalahgunaan narkotika, tempat mengisap ganja. Ya. Dilaporkan. Dan karena waktunya, kayaknya cukup singkat, ya. Kepada kita semua, saya sampaikan bahwa kalau ada yang kita kenal, kita tahu bahwa ada yang terindikasi menyalahgunakan narkotika Atau sudah menghirup ganja, menggunakan tepat-tepat tangan, bujuk dan antar ke kantor BNNK Tanah Kerajaan untuk diberikan pelayanan. Nah, kadang-kadang kita merasa gak peduli karena apa? Karena hal yang buruk itu belum menimpa ke kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Nah, makanya kenapa kita punya harapan besar supaya ada-ada di sini, mulai peduli sama dirinya sendiri dan sama lingkungan sekitarnya. Bahwa narkoba itu nyata, narkoba itu masalah yang nyata yang sedang kita hadapi sekarang. Datang-datang sendiri pulang-pulang bertiga ya, bu? Iya. Di sini biasa dikatakan, orang tua katakan datang sekolah di Rantelemo, datang sekolah di Makale, pulangnya ke kampung, sudah tiga orang. Apa itu bagus? Tidak. Tidak bagus. Nah, jadi melalui kesempatan ini, kami harapkan jangan melakukan seks bebas. Karena sebagai remaja, kita adalah anak-anak dari tanah-tanah turaja ini yang akan mengganti kami sebagai generasi. Pada sekolah SMK Negeri Makale, berserta guru dan menjajarannya, yang kami hormati, kasihan, berserta rambungannya. Yang kami cintai dan banggakan seluruh siswa dan siswi SMK Negeri Makale yang kami cintai dan banggakan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membawakan masalah tentang kamusintip carlantas, masalah keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Mungkin adik-adik perlu kita tahu bahwa pada saat ini, kami kepolisian Result Tanah Turaja, khususnya Satuan Lalu Lintas, Pada saat ini, sedang melaksanakan operasi SEBRA, di mana operasi ini bertujuan untuk penyegakan hukum di bidang lalu lintas. Terutama sasarannya kepada peneluri sepeda motor. Siapa saya? Saya berlebihan keselamatan berlalu lintas. Oke, sekian. Terima kasih. Pada saat orang kejanduan narkoba, pasti akan dilakukan rehabilitasi. Saat rehabilitasi itu tidak berhasil, apa yang akan dilakukan pihak BNM? Uh, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu, poce. Terima kasih pertanyaannya ya. Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya? Pertanyaannya tentang seni yang tur aja. Saya mau tahu, kalau saya mau berada di musik terdiri sama lain, saya harus ke mana? Karena sekolah, itu juga kami sering belajar tentang musik ada tarian yang turun aja. Wah, ini bagus juga nih pertanyaannya. Tepuk tangan buat Valdi. Bagus. Berarti dia ada punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap budaya kita ya. Yang berikutnya nih. Pemotografer. Terima kasih. 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 Tapi sampai langkah tangan ya, bisa nggak? Coba latihan. Kortifitas, kalah dan menang itu adalah hal yang kedua. Karena itu anak-anakku sekalian, jangan terpancik dengan situasi apapun. Besok kita memperlihatkan bahwa SMK adalah SMK yang taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku.